Bukan agama, din itu bicara tentang negara Ada undang-undangnya, dimana negaranya? Jadi Al-Zaitun menganggap din bukan agama? Bukan agama Alasannya apa? Wa'ashadu'ana Muhammad Rasulullah Dan saya adalah Rasul Saya? Siapa yang ngaku Rasul itu? Ya, semua, siapapun, siapa saya yang menjawab risalah Allah disebut Rasulullah Saya pusing Kita setiap hari mendapatkan laporan dari orang tua Yang anaknya hilang, yang anaknya mengkafirkan Eh, maksudnya hilang? Ya, pergi dari rumah Tapi ada orang ya? Ya, gak ada kabar, sampai sekarang banyak yang hilang Masalah pejabat Ini kan yang tadi menyebutkan pejabat RI Kalau RI 1, RI 2 ada gak? Yang sampai ke sana Kami dulu di doktrin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kali ini saya bersama dengan Mas Ken Teman-teman pasti tahu ya Karena akhir-akhir ini kita sudah diviralkan dengan penyimpangan, penyesatan yang ada di Al-Zaitun Sudah banyak Dan sekarang, saya ingin menggali lebih dalam lagi Bersama orang yang bersangkutan langsung Boleh perkenalkan? Oke, Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya Ken Setiawan Bersama kawan-kawan kita bangun Perkumpulan para mantan yang namanya NECD Center Kami merasa punya tanggung jawab Dulu kami merekrut Kami sekarang bagaimana mengeluarkan mereka Karena sebagian dari tanggung jawab tadi Sudah membawa dan punya kewajiban buat mengeluarkan mereka Lanjut Jadi kami sebenarnya sadar diri Kami melihat seolah ini ada pembihiran di pemerintah Tapi ya kami tidak mundur Karena saya melihat ini bukan kejahatan biasa masalah negara Islam Indonesia yang berpusat di Al-Zaitun ini Ini tragedi kemanusiaan Tragedi kemanusiaan Dan anak muda Dihancurkan ekonominya Dihancurkan akhlak dan akidahnya Dihancurkan masa depannya Ini paket komplit Oke Dan semuanya diam Dimana Pak Menteri yang biasanya ketika viral muncul Dimana Komnas HAM Nah makanya sudah Karena semuanya kita anggap Membiarkan kami dan kawan-kawan dulu membuat NECry Center Yang kami membuat postingan-postingan Kesaksian-kesaksian korban ini Ke media sosial Kami mendapatkan laporan akhirnya di masyarakat Kita identifikasi Kita investigasi jaringan-jaringan mana Dan kita rehabilitasi atau re-ideologi Kita kembalikan lagi ke pemikiran kepada Pancasila Karena dulu kan semua kita anti-Pancasila Oh iya? Iya Pancasila itu tauhut perhala Jadi kalau kita masih meyakini Pancasila Maka kita belum dianggap orang yang beriman Kita masih dianggap menduakan Allah Karena Masya Allah Itu-itu Itu doktrin pertama Untuk membuat orang seperti itu Itu bagaimana? Kenapa mereka bisa langsung Ketika pertama nih Mas Ken ketemu Atau Ceritakan dulu Bagaimana Mas Ken gabung NEC? Yang ngedoktrin Mas Ken itu siapa? Saya pertama kali ke Jakarta Saya ke Turnamen Pancasila dulu Tanggal 28 Hari Sumpah Pemuda Dan ada Turnamen Nasional Tanggal 13 saya ke Jakarta Berencana silaturomi ke tempat kawan-kawan Siap Saya salut pada saat itu Banyak kawan-kawan di Jakarta ini Banyak perantau Tapi ternyata bukan hanya kerja Mereka mau belajar agama Ini kan di Live Plus Kan biasanya capek Udah lah istirahat gitu kan Minggu juga biasanya buat istirahat full Ini masih berkumpul Mau berdialog Berdiskusi Bukan mengaji lagi Mengkaji Mengkaji ayat-ayat Dan memang saya akui Banyak hal yang tidak saya dapatkan di pesantren Kebetulan saya di pesantren dulu Dan di sekolah itu Tapi di sana kita temukan Makanya itu saya anggap dulu Awalnya mendapatkan hal baru Bahkan kita seolah-olah dulu Di setting kita mendapatkan hidayah Karena Di setting untuk mendapatkan hidayah? Iya Karena memang materinya keren-keren sekali Bagaimana kan menyampaikan dengan bahasa-bahasa Sesuai dengan kaumnya Kita anak muda Iya Jadi kita bersemangat sekali Apalagi ketemu dengan orang-orang baru Dan pemahamannya juga Tidak pernah kita dapatkan di pesantren Jadi kita lebih Menggebu-gebu lagi untuk belajar Begitu Apalagi kita diperkenalkan bahwa Sebenarnya itu Din itu bukan agama Din itu bicara tentang negara Din Ada peraturannya Ada undang-undangnya Dimana negaranya Din bukan agama Quran itu kan Bicara tentang peraturan kan Jadi Al-Zaitun Menganggap Din bukan agama Bukan agama Din itu negara Madinah Adalah tempat dimana Diberlakon hukum Islam Jadi mereka katakan Indonesia adalah Madinah Indonesia Ya Mereka punya Doktrin Biasanya Ketika orang baru itu Dibawa ke satu tempat Di taman Di vote court Dialog bersama kawan Nanti diajak ke rumah Nanti ada whiteboard Mas pidol Digambar Akar batang buah Ini doktrin pertama Doktrin pertama Jadi kalau kita ingin mencapai surga Jadilah seperti